hai oke selamat datang teman-teman di channel air terima kasih sudah mengklik video ini dan pada video kali ini kita akan melanjutkan series the run rovers di game football manager 2021 dan untuk episode kali ini seperti biasa kita akan bermain tiga pertandingan yaitu menghadapi Hai Bradford City dilanjutan itu kemudian menghadapi berong masih dilanjutan level itu dan di laga terakhir akan menghadapi Colchester ya dan dia sama dalam kompetisi FL itu ya menghadapi Colchester dan Bradford City sendiri di musim lalu berkompetisi di Ligue 1 sayangnya harus terdegradasi finish di posisi ke-24 dan harus terdengar ya ini musim 2018-2019 maksudnya Hai dan di musim lalu Bradford ya berkompetisi di FLE itu finish di posisi ke-9 ya jadi termasuk tim yang bisa dibilang berjuang untuk playoff Bradford di musim lalu dan kelas main sementara saat ini ya kita berada posisi ke-6 19 kali main 30 poin sudah dikumpulkan begitu juga dengan Bradford City 19 kali main 30 poin sudah dikumpulkan jadi tentu kemenangan atau kekalahan disini akan berakibat fatal khususnya untuk posisi 6 kita ya di kelas main sementara ya velik tuh dan berdasarkan laporan dari performance analisis kita ya jadi Bradford ini lebih mengutamakan umpan-umpan lambung secara permainan kemudian secara statistik sendiri ya kita unggul di beberapa sektor ya seperti gol perpertandingan kemudian ya presentasi pasing komplet disini Hai dan karena Bradford ini mainnya lebih memakai umpan-umpan lambung mungkin untuk taktiknya kita naikkan ya defensive line kita turun sedikit dan memberikan jarak ya antara eh lini pertahanan dan gelandang jadi kita sedikit naikkan eh line of engagement ini dan menurunkan eh defensive line ya karena kan eh Bradford mainnya umpan-umpan lambung jadi perlu sedikit turun defensive line untuk mengantisipasi umpan-umpan lambung mereka yang mengincar daerah di belakang center-back ya karena jikalau terlalu tinggi tentu arah ini akan cukup diekspos oleh mereka jadi kita turunkan sedikit dan ya untuk line up nya sendiri menghadapi Bradford akan seperti ini mudah-mudahan kita mendapatkan tiga poin untuk setidaknya mengamankan posisi di zona playoff tentunya ditambah lagi kita juga bermain di kandang sendiri di Prentown Park jadi kurang-kurang kita bisa menang ya dan ini official roster dari kedua kesebelasan kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk dan saya akan coba pamfis dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi ya dan kita langsung mulai saja pertandingan kali ini yang James Falcon juga sudah bisa dimainkan setelah beberapa match eh James Falcon tidak bisa memperkuatran Merovers karena cedera kick-off-back pertama sudah dimulai Corey Black Tyler kuasa bola ke Kirby Otis Khan melebar ke sebelah kiri ada McDonald di situ mencoba lakukan crossing ada Morris tetapi bisa transikasi drone untuk Bradford Watson ke Crankshow tadi Watson kuasa bola umpan lambung O'Connor kali ini tidak berhasil dicuri bola langsung clearance ke depan saja tadi O'Connor kuasa bola ke O'Connor kali ini langsung umpan ke depan bisa dan disipas oleh Manny Monethy Corey Black Tyler ke McDonnell umpan lambung ada Corey Black Tyler Otis Khan melebar kesebelah kiri kalau McDonald masih McDonald masih bisa kuasa bola umpan ketengah bisa dan spasi dan tunnel masih bisa mendapatkan bola umpan adanya Kirby ada ruang tembak tendangan dari akhirnya berhasil di blok dan disave oleh keeper Bradford Bradford City tiga shooting sudah dilihatkan oleh Trammer Overskull ke untuk Trammer Sid Nelson umpan lambung ke depan ada Morris di situ kenya Kirby nah Donald ke Corey Black Tyler Black Tyler masih bisa kuasa bola masuk ke korak penalti ada ruang tembak Black Tyler tendang dan berhasil di tepi sayangnya tendangan kaki kanan dari Corey Black Tyler berbuah corner kick untuk kita ya kita mungkin ya pas into space kita non aktifkan saja ya jadi pemain akan saya instruksikan untuk mengoper ke tepat ke pemainnya bukan memberikan bola-bola daerah dan Rich Hart kali ini kuasa bola Bradford menguasai bola kali ini menyerang dari sisi kanan pertahanan Hai Trammer Overs dan untungnya crossing dari salah satu men Bradford bisa diantisipasi oleh Jay sparing free kick untuk Trammer Overs Scott Davis langsung ke depan ada Otis Hunt ke Jay sparing ini akhir di kuasa bola Hai umpan ke James Falcon ke belakang ke Jay sparing Morris ke Otis Hunt nyakir di James Falcon James Falcon ke Corey Black Tyler Otis Hunt mencumplongan tendangan dari luar kotak penalti dan berhasil membobol keang Bradford siri Hai seharu kosong Trammer Overs unggul atas Bradford siri lewat tendangan dari luar kotak penalti dari Otis Hunt satu kosong ya Corey Black Tyler memberikan upan ke Otis Hunt dan langsung tendang saja tadi tendangan kaki kanan yang begitu keras dari Otis Hunt membuat kita berhasil unggul satu kosong atas Bradford siri 15 minit kebak pertama sudah berjalan 6 shooting 2 target sudah dilesatkan oleh Trammer Overs sementara Bradford siri baru menciptakan satu peluang dan secara posisi kita juga cukup unggul 64 berbanding 36% baik sekali permainan dari para pemain Trammer Overs di awal bawak pertama ini Nelson kuasa bola Sid Nelson melebar ke sebelah kanan ada Lee O'Connor disitu O'Connor masih O'Connor kuasa bola sayang bisa dianticipasi pergerakannya Wood kali ini bisa dicuruh oleh Morris baik sekali membangun serangan balik Trammer Overs tendangan dari kieran Morris tadi hanya mengarah ke atas gawang dari Bradford sangat disayangkan sekali tadi 15 minit tersisa di pertandingan babak kedua maksudnya babak pertama throwin untuk Bradford membangun serangan kali ini Watson ngasih Watson masih ke korak penalti mencoba lakukan umpan dan untung saja tadi tendangan dari salah satu pemain Bradford siri berhasil ditanggap oleh Scott Davis Hai freaky untuk Tram Rovers dan Lee O'Connor kali ini kuasa bola ke James Pering ke belakang ke belakang ada Scott Davis disitu lebar ada Manny Monethy mengumpan ke James Pering mengumpan lama ada James Fowen Corey beli ke Tyler kuasa bola beli ke Tyler masih beli ke Tyler mencoba lakukan tendangan dari luar kotak final untuk kembali Corey beli ke Tyler tetapi sayang masih tipis saya tadi melebar ke sebelah kanan ya mungkin kita akan coba naikkan tempu permainan ya disini memasuki menit-menit akhir di pertandingan box pertama lagantara Tram Rovers marapi Bradford siri dan satu menit aman waktu dan berakhir sudah pertandingan box pertama sejauh ini kita unggul atas Bradford siri 1-0 berkat Kuldar Otis Khan kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk dan saya akan coba poin vinger dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi ya dan kita langsung mulai saja pertandingan bawah kedua belakang antara Tram Rovers marapi Bradford siri fernam kali ini ke O'Connor Bradford kuase bola Rich Hart 7 shooting 3 all target sudah dilesatkan oleh Bradford siri sementara Tram Rovers 8 shooting 3 all target dan Nelson ke Chase Fering Wherean Morris furtuk masih ke Chase Fering mengumpah kotis Hankir di Corey Blackatiler Kirby ke Blackatiler MacDonald ada ruang tembak kendangan dari kalau McDonald masih off target tadi sangat disayangkan ruang tembak yang cukup lebar tadi, sayang tidak bisa dimanfaatkan 15 menit kedua sudah berjalan dan ada throw win untuk Bradford City Chase Pering bisa mengantisipasi dan meroverse kuasa mulai otiskan ke Nyakirby ke Chase Pering ke Nyakirby kembali James Fogon, Corey Black ke Tyler, tendangan dari luar kotak penalti kembali, mengancam pertahanan dari Bradford City sayangnya tadi masih belum bisa membobol gawang dari Bradford City dan throw win untuk Bradford Fernand, kali ini kuasa bola ke Wood ke belakang langsung pandang-pandang ke depan benar-benar bisa disipasi sehingga tidak tulog dan ya untung free kick untuk Trump rovers karena Danny Rowe tadi sudah berada di posisi offside striker dari Bradford City throw in leoconer ke Morris leoconer ke Chase Pering mencoba lakukan umpan bisa disipasi ya Kirby mencoba mojar bola dapatkan bola untungnya Kirby pemain yang dipinjamkan dari Crystal Palace ke Trump rovers Otis Khan kali ini kuasa bola umpan ke Corey Black ke Tyler Black ke Tyler Black ke Tyler ada ruang tembok tendangan dari Black ke Tyler bisa ditepis oleh keeper dari Bradford 20 menit tersisa di pertandingan babak kedua masih kesulitan membobol gawang Bradford City untuk kedua kalinya tulog kali ini kuasa bola Wood mencoba crossing bisa disipasi oleh Morris Morris ke Leo O'Connor O'Connor langsung umpan lambung ke depan mudah-mudahan ada James Vaughan tetapi umpan sundulan dari James Vaughan tidak ada yang menyambut tadi ya kita akan menggantikan Leo O'Connor ya di kesempatan kali ini karena stamina sudah mulai terkuras kita masukkan Peter Clark menggantikan Leo O'Connor dan Charlie Julie mungkin kita akan coba masukkan menggantikan James Vaughan Bradford coba membawang serangan kali ini benar-benar bisa diantisipasi O'Connor langsung umpan lambung Watson kali ini kuasnya bola masih Watson masih Watson melewat satu pemain crossing harus bisa diantisipasi untungnya berhasil diantisipasi tadi crossing dari Watson Morris kali ini kuasnya bola di sisi kiri begitu kosong baik sekali visi yang sangat baik ke Corblak ke Tyler mencoba tendang kembali bisa ditepis oleh keeper dari Bradford Siri tadi dan corner kick untuk Tram Rovers tersisa 10 menit di pertanian mau kedua terongan untuk Tram Rovers Otis Khan ke Chase jay sparing ini akhir di Morris ke Charlie Julie Charlie Julie mencoba tendang bisa ditangkap tendangan yang terlalu pelan tadi dari Charlie Julie kita meminta pemain untuk tetap fokus di sisa waktu yang ada dan kita juga akan menggantikan Chase sparing dengan Lewis pemain ketiga yang kita gantikan tersisa 5 menit kita instruksikan ke para pemain untuk time wasting di kesempatan kali ini dan tempo permainan kita akan sedikit turunkan untuk ya jikalau pemain kita menguasai bola ya usahakan bermain-main terlebih dahulu dengan bola untuk mengulur waktu dan ada free kick untuk Tram Rovers Otis Khan akan ambil dan bisa ditepis kembali bermain begitu baik keeper dari Bradford City berbuah corner kick mudah-mudahan bisa dikonversikan jadi goal di kesemaran kali ini Otis Khan akan ambil corner kick sudah lakukan bisa diantisipasi sayangnya ya kirby mencoba dapatkan bola mumpan ke Lewis many money drawin untuk Bradford harus berhati-hati tentunya memasuki menit-menit crucial wood mencoba mencari bola dapatkan bola crossing yang bisa diantisipasi tadi oleh Peter Clark dan corner kick untuk Bradford Wood akan ambil sudah lakukan mengambil tiang jauh bisa ditangkap oleh Scott Davis untungnya memasuki titik-titik terakhir pertandingan McDonald ke Manimonte langsung ke depan saja bisa di antisipasi tadi mumpannya leke Tyler dapatkan bola Corey leke Tyler mumpan ke Scott Davis langsung ke depan saja ada Charlie Julie leke Tyler ke McDonnell kalau McDonnell ngumpan ke Otis Khan dapatkan bola Khan masih Khan mencoba lakukan crossing bisa diantisipasi sayangnya Donald mencoba langsung ke depan dapatkan bola Ferman dan dilanggar oleh McDonnell tadi free kick di menit-menit akhir Ferman mencoba tendang bisa di blok tendangannya tadi kuat kali ini mumpan ke sebelah kiri dan dan berakhir sudah laga antara transfer rovers merupakan Bradford kita berhasil menang tipis dengan skor 1-0 di laga kali ini dan Otis Khan menjadi pencetakul satu-satunya bagi kita dan best performer kita di laga kali ini Sid Nelson dia bermain begitu baik sekali Sid Nelson di kesemaran kali ini melakukan satu tackle kunci 3 poin yang sangat penting untuk kita untuk mengukuhkan atau menempatkan kita tetap berada di playoff zone dan man of the match di laga tadi center back kita yaitu Sid Nelson di laga selanjutnya tram rovers akan menghadapi berow afc di kandang berow afc tentunya di progression solicitor stadium dan berow sendiri di musim lalu adalah tim juara Van Arama nation league atau divisi lima inggris mereka promosi di di Evelic 2 jadi berow ini adalah tim promosi di musim ini di Evelic 2 jadi tentu kita harus bisa memenangkan laga menghadapi berow dan jika kita lihat laporan dari performance analisis kita terkait berow ini ya mereka lebih bermain mengandalkan winger-winger mereka dan jika kita lihat efisiensi attacking mereka ini cukup baik mereka tidak terlalu banyak menciptakan peluang tetapi presentase goalnya cukup tinggi disini lebih baik dari kita malah pasif dan klinikal ini deskripsinya tidak terlalu sering menyerang tetapi sekalinya menyerang dapat memberikan ancaman berbahaya bagi lini belakang tim lawannya dan untuk defensive efisiensi ya mereka lebih banyak menghadapi tendangan-tendangan dari lawan mereka ya walaupun presentase kebobolannya tidak jauh berbeda ketimbang kita yaitu trend rovers maka dari itu mungkin mentality kita akan ubah ke balance saja dan untuk karena mereka bermain wing play mungkin kita naikkan untuk defensive line-nya dan turunkan line of engagement atau garis serangannya dan sedikit melebarkan defensive wide kita dan untuk line-up-nya akan seperti ini menghadapi pierow mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 3 poin dari lawatan kita ke kandang berow AFC dan ini di official roster dari kedua kesebelasan kita langsung ke dressing room untuk melakukan peb talk mungkin saya akan coba pump fish dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi dan kita langsung mulai saja pertandingan kali ini dimana pierow menggunakan jersey biru-biru sementara transfer reverse dengan jersey hitam-hitam dan kick off walk pertama sudah dimulai yang mencoba yang mencoba umpan lambung bisa disipas oleh Elkan Bagot tadi dua pemain Indonesia kita mainkan yaitu Jack Brown dan Elkan Bagot di laga kali ini free kick otis free kick yang tidak ada yang menyambutnya tadi umpan lambung James ke Barry yang beru menguasai bola kali ini quickly ke Barry Thomas kali ini mencoba umpan lambung ke depan bisa dapatkan bola James kali ini kebelakang ke Thomas umpan lambung kembali mudah-mudahan bisa dan spasi Elkan Bagot baik sekali tadi otiskan kali ini melebar ada Wuler di situ Wuler mencoba lakukan tendangan bisa ditepis tadi sangat disayangkan tendangan dari Wuler bisa dianticipasi peluang pertama kita dan ya kartu kuning untuk Peter Clark terhormat untuk Tram Rovers kali ini bisa diantisipasi sayangnya James mencoba dapatkan bola tetapi bisa diantisipasi Paul Paul Lewis kali ini ke McDonnell umpan ke Wuler Otis Khan McDonnell ke Paul Lewis lebar ada Wuler di situ Wuler masih kurang penalti mencoba konten dengan bisa diantisipasi oleh pemain dari Perrow umpan lambung Otis Khan kali ini kuasa bola dan free kick untuk Perrow tadi karena James Faughan striker kita sudah berada di posisi offside 15 menit babak pertama sudah berjalan satu syuting masing-masing sudah dilesatkan oleh kedua tim bedanya Tram Rovers sudah mendapatkan satu on target sementara Barrow masih belum ada yang on target dan secara positioning Tram Rovers cukup unggul 54 berbanding 46 ya McDonnell ke Paul Lewis Jack Brown kali ini kuasa bola ke Paul Lewis ke Jack Brown ke Mark Ellis Liam Finney masih Finney umpannya bisa di block tadi Paul Lewis Jack Brown umpan ke belakang Kailkan Bagot Peter Clark kali ini kuasa bola ya mungkin kita akan coba instruksikan untuk hit early cross dan short inside di sisa waktu yang ada di 10 menit terakhir ini di bawah pertama tentunya ada Tram untuk Tram Rovers Mark Ellis akan ambil sudah lakukan bisa dan spasi sangat disayangkan Paul Lewis Paul Lewis Paul Lewis untungnya bisa dapatkan bola ke Jack Brown Perrow FC veo UFC AFC maksudnya masukin menit-menit akhir pertandingan babak pertama dan ada Freaky untuk Tram Rovers Otis karena akan ambil mudah-mudahan bisa dikonversikan menjadi goal tetapi sangat disayangkan hanya berbuah goal 1 menit tambahan waktu dan berakhir sudah pertandingan buah pertama sejauh ini kita tertahan 0-0 atas berong mungkin kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk dan saya akan coba point finger dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi ya dan mungkin mentality kita akan coba ubah ke positif saja jadi sedikit lebih menyerang untuk permainan kita dan kita langsung mulai saja pertandingan beberapa kedua laga antara perong merupakan runrovers satu pemain digantikan dari kubu perong Elkan Bagot langsung ke depan saja Dixon disitu keeper dari perong Mark Ellis bisa mengantisipasi ngumpan lambung dari salah satu pemain perong terongan untuk perong harus berhati-hati tentunya Mark Ellis bisa merebut bola tetapi perong kuasa bola kembali quick lane masih bola berong melewat satu pemain umpan lambung ada James disitu harus bisa ada antisipasi untungnya bisa ada antisipasi James Foggen turun ke belakang menjemput bola dapatkan bola James Foggen melebar ke Liam Vini Liam Vini masih Liam Vini membangun serangan balik untuk runrovers kali ini Liam Vini mencoba crossing ada Wuleri kosong disitu dan 1-0 untuk runrovers kain Wuleri berhasil memecah kebuntuan runrovers 1-0 unggul atas perong lewat crossing dari Liam Vini tadi baik sekali serangan balik yang dibangun oleh drovers kita bisa lihat tendangan kaki kiri first time shooting volley dari kain Wuleri buat kita unggul 1-0 dan ada free kick untuk runrovers Otis Khan akan ambil bisa ada antisipasi sayang yang mulai Riko Otis Khan Liam Vini dapatkan bola mencoba tendang bisa ditangkap tetapi free kick untuk Pero AFC karena James Foggen tadi sudah berada di posisi offside throw in untuk ya mentaliti kita akan ya positif tetap ya ya mungkin kita akan shot out untuk fokus ya ke para pemain membangun serangan dari belakang para pemain Barrow AFC kali ini mengumpan lambung ke sebelah kiri ada danohu danohu mencoba crossing bisa ada antisipasi oleh Mark Ellis baik sekali James Foggen membangun serangan balik kembali melewat satu main baik sekali Otis Khan masih Otis Khan kuasa bola masih Otis Khan membangun bisa diantisipasi sayangnya tadi serangan Injoli kali ini kuasa bola Injoli mencoba tendang bisa ditangkap untungnya oleh Scott Davis tadi tendangan dari Injoli bermain 3-4-3 kali ini Transmrove maksudnya Barrow AFC mencoba mencoba lakukan crossing bisa diantisipasi oleh McDonald tadi tetapi dapatkan bola pemain Barrow bisa dipotong untungnya tadi James Foggen dapatkan bola James Foggen masih James Foggen mencoba tendang tetapi bisa diantisipasi Paul Lewis ke James Foggen mencoba tendang bisa ditangkap oleh Dixon tadi ya mungkin kita akan coba untuk menonaktifkan pas intus pace dan play for service ya mungkin kita fokuskan serangan ke lini sayap karena jika kita lihat secara opposition mereka main 3-4-3 jadi hanya menyisakan satu main di lini sayap mereka atau di area sayap mereka dan mudah-mudahan kita bisa mengeksploitasi hal tersebut Peter Clark bisa manisipasi otiskan kalian kuasi bola umpan lambung yang sampai ke James Foggen ayo James Foggen buat gol kedua tetapi sayang sekali tentangan dari James Foggen berhasil di blok tadi ya otiskan corner kick sudah lakukan bisa dan sepas-sisanya Peter Clark turun ke belakang untuk menjemput bola umpan ke McDonnell Mark Ellis kali ini kuasa bola ke belakang ke Scott Davis melebar ke sebelah kira ada kalau McDonnell Helkan Bagot umpan lambung yang begitu baik ke Wuleri sayang kehilangan bola Wuleri Thomas mencoba umpan lambung bisa antispasi oleh Peter Clark otiskan kali ini ke Jack Brown umpan lambung ke James Foggen James tendang kembali tetapi bisa di blok kembali James mencoba crossing ada Wuleri disitu sendulanya bisa ditangkap oleh Dixon tadi selulan dari Wuleri Kane Wuleri korner ke kalian untuk pero harus bisa diantisipasi untungnya berhasil diantisipasi otiskan kali ini dapatkan bola membawa selan-balik trans-rovers lagi-lagi sisi kiri begitu kosong umpan ke Wuleri baik sekali ada ruang terbuka untuk melakukan tembakan Wuleri mencoba tendang ruang tembak yang terbuka lebar tidak bisa dimanfaatkan oleh Wuleri kita akan ganti Wuleri di kesemaran kali ini ya mungkin otis terlebih dahulu kita masukkan David Nagen disini dan Morris kita masukkan menggantikan Wuleri dua pemain kita masukkan dan ada corner kick untuk trans-rovers Liam Vini akan ambil corner kick mudah-mudahan bisa dikonversikan jadi goal tetapi saling sekali tidak berhasil tadi Elkan Bagot mengejar bola dapatkan bola Elkan ke McDonald kali ini mempun kebelakang ada Scott Davis disitu Scott Davis mempun lama ke sebelah kiri ada Morris disitu bisa dapatkan bola tetapi tidak bisa menahan bola tadi Scott Davis Dixon kali ini langsung mempun ke depan bisa dari spasional Peter Clark Cepron kali ini ke Liam Vini Liam Vini masih bisa kuasa bola umpan ke Karen Morris Morris masih Morris mencoba tendang sayang hanya berdua goal ke tutup Barrow AFC 15 menit babak kedua sudah berjalan sebelah syuting 4 on target sudah dilesatkan oleh trans-rovers sementara Barrow 5 syuting sat-on target secara posisi kita juga cukup unggul 58 berbanding 42% free kick untuk Barrow di Z dari spasional yang ini tetapi Barrow dapatkan bola main Barrow ya Elkan Bagot kalian kuasa bola umpan ke belakang ke Scott Davis melebar ke sebelah kiri Scott Davis berada ada yang menyambut Karen Morris ke James Faucon James Faucon ke Morris Morris masih Morris mencoba lawan tendangan lagi-lagi terlalu egois tadi Karen Morris dan ada corner kick untuk trans-rovers Morris akan ambil sudah lakukan bisa dengan spasi dapatkan bola kembali Morris masih Morris ke Paul Lewis mencoba lakukan tendangan bisa di tepis tadi dan ya corner kick kembali untuk trans-rovers Morris akan ambil di kisemaran kali ini sudah lakukan bisa ditangkap oleh Dickson tadi sisa 20 menit di pertandingan babak kedua langsung ke depan saya tadi untung ada Mark Ellis disitu Mark Ellis ke Peter Clark langsung ngumpan ke depan ada James Falken dapatkan bola tapi bisa diantisipasi tadi Dickson kali ini kuasa bola langsung ke depan Liam Finney ke David Nagen lebar ke Liam Finney Liam Finney masih Liam Finney kuasa bola ngumpan ke Morris ngumpan ke James Falken James dapatkan bola mencoba denang berhasil di blok sayang ya McDonald mencoba mempressing James tadi dan throwin sepertinya untuk Run Rovers ya mungkin kita akan coba menggantikan McDonald ya karena stamina sudah mulai terkuras kita masukkan Manny Monte dan bertukar posisi dengan Elkan Bagot mungkin ya atau mungkin tetap seperti ini saja ya dan untuk Morris mungkin kita akan instruksikan untuk shotless often ya jadi tidak terlalu sering melawan syuting begitu juga dengan Liam Vini jadi supaya lebih memanjakan James Falken sebagai striker kita ya Liam Vini kali ini ke James Falken mencoba denang berhasil di blok kembali Mark Ellis masih bola crossing bisa diantisipasi oleh Thomas tadi dan trawling kembali untuk Tram Rovers cukup baik sebenarnya di laga kali ini sejauh ini Tram Rovers David Nagen ke Manny Monte ke Mark Louis ya ke Paul Lewis crossingnya bisa diantisipasi untung ada David Nagen disitu ke Manny Monte ada ruang terbuka Manny Monte umpan ketengah ada James Falken tendangannya bisa ditepis kemelut terjadi di depan gawang dari Perrow tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh James Falken tadi dan corner kick untuk Tram Rovers Morris akan ambil sudah lakukan Paul Lewis undulannya dan gol kedua akhirnya datang dari Paul Lewis lewat skema corner kick menit ke 75 akhirnya gol kedua yang ditunggu-tunggu datang bagaimana pergerakan tanpa bola dari Paul Lewis membuat dia bisa lolos dari penjagaan pemain PRO AFC dan melakukan sendulan menyambut umpan corner kick dari Ceron Morris tadi dan gol yang ini kali ini kuasa bola masih yang ini masih yang ini ke Mark Ellis Morris umpan ke Jack Burau Luar biasa sekali permainannya Corner take Pisa antisipasi sayangnya Si kali ini kuasa bola Harus berhati-hati membawang serahan balik Burau kali ini Bisa dicuri oleh Menemunuti dan sayangnya pelanggaran tadi James Fowen Kita gantikan dengan Charlie Julie Pemain keempat yang kita masukkan Di laga kali ini 5 menit Pertandingan tersisa dan ada free kick untuk Transmovers Umpan ke Liam Vini tadi Scott Davis Jack Brown Sayang sekali kesalahan umpan dari Liam Vini David kali ini kuasa bola Jones Masih Jones Umpan ke tengah Mencoba tendang Tendang kembali dan untung saya tadi Tendangan dari David Masih menyamping ke sebelah kanan dari Gawang Transmovers 4 menit tambahan waktu diberikan oleh Wasity Baba kedua kali ini Dan memasuki detik-detik terakhir pertandingan Ada Tron Tendang Mark Ellis ke Liam Vini Liam Vini ke Jack Brown Jack Brown Masih Jack Brown ke David Hagen Jack Brown kembali Umpan lambung Ada Manny Monethy disitu Manny Monethy mencoba crossing Bisa diantisipasi Donohu Dapatkan bola kali ini membangun serahan balik Di detik-detik terakhir pertandingan Donohu Menyerang dari sisi kanan pertahanan Transmovers Untung Mark Ellis Cepat turun ke belakang Dan mengantisipasi crossingnya Tadi dan berakhir sudah Laga antara Bero AFC Menghadapi Transmovers Kita berhasil menang Dengan skor 2-0 Dan pemain Yael Kan Bagot Mendapatkan rating 7,7 Bermain begitu baik sekali Di laga kali ini Begitu juga dengan Jack Brown Mendapatkan rating 7,1 Di sini Dan best performer kita Paul Lewis Ya pemain Tengah Yang memberikan kestabilan Baik Dalam menyerang Maupun bertahan Memberikan Stabilitas Dalam permainan kita Dan menciptakan Satu gol juga ya Paul Lewis Dan ya Paul Lewis Menjadi man of the match Di laga tadi Berkat satu gol ya Luar biasa sekali Ya Di laga selanjutnya Transmovers Akan menghadapi Colchester United Kita akan bertandang Ke kandang mereka Di Tobserve Community Stadium Dan Menariknya adalah Colchester ini Dilatih oleh Pelatih wanita ya Yaitu Emma Hayes Luar biasa sekali Tentu ini Menjadi sebuah Hal yang Luar biasa ya Jika lo dilihat Seperti itu Bahwa Sepak bola Sekarang bukan hanya Milik Laki-laki saja Tetapi juga Menjadi Milik Semua ya Dan Colchester sendiri Di musim lalu Finish Di posisi ke-6 Di kompetisi EFL League 2 Ya berarti Ini tim yang Di musim lalu Berjuang Untuk Masuk playoff ya Dan finish Di posisi playoff Tentunya Tetapi Jika lo kita Lihat di Kelas main sementara Kita berada Di posisi ke-5 Dengan 21 kali main 36 Poin Sudah dikumpulkan Sementara Colchester Sendiri Berada di posisi ke-18 21 kali main Dan mengumpulkan 22 poin Ya Tetapi Di 5 laga terakhir Mereka cukup Baik Secara rekor 4 kali menang Dan 1 kali kalah Dan sebelum kita Mengecek Laporan dari Performance Analisis kita Ya ada 3 pemain baru Yang Masuk ke Squad Run Rover Saat ini Yaitu Safir Mbu Yamba Kemudian Marcel Lavinier Dan juga Anthony Elenga Atau Anthony Elanga Ini Pemain pinjaman Dari Manchester United Anthony Kemudian Lavinier Ini Pemain pinjaman Dari Tottenham Dan juga Ada Safir Mbu Yamba Pemain pinjaman Dari Chelsea Mudah-mudahan Tiga pemain ini Bisa Berkontribusi Untuk Performa kita Di Semua kompetisi Yang kita ikuti Ya tentunya Dan Colchester Sendiri Diprediksi Akan Bermain Dengan Skema Bertahan Katena Chio Disini Jadi Compactness Atau Jarak Antara Pemain Di Lini Pertahanan Ini Akan Sangat Rapat Jadi Mungkin Ya Pasing-pasing Jauh Atau Umpan-umpan Lambung Ini Cukup Efektif Untuk Mengatasi Permainan Katena Chio Dari Colchester Dan Switch Play Cepat Tentu Bisa Menjadi Jawaban Untuk Permainan Atau Menghadapi Permainan Katena Chio Dari Colchester Dan Untuk Lineup Sendiri Akan Seperti Ini Menghadapi Colchester Kita Memainkan Satu Pemain Baru Yaitu Shafir Mbu Yamba Kita Mainkan Di Kesembaran Kali Ini Kita Jadikan Dia Fullback Kanan Atau Wingback Kanan Dan Kita Langsung Saja Menuju Pertandingan Laga 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 Antara Colchester United Menghadapi Tramrovers Mudah Mudah Kita Bisa Mendapatkan 3 Poin Dari Lawatan Kita Kekandang Colchester United Ini Dan Ini Official Roaster Dari Kedua Kesebelasan Kita Langsung Kedressing Room Untuk Melakukan Pep Talk Mungkin Saya Coba Pampis Dan Sesuaikan Dengan Asisten Rekomendasi Dan Kita Langsung Mulai Saja Pertandingan Kali Kedua Kesebelasan Sudah Masuk Kelapan Pertandingan Colchester Dengan Cersei Biru Birunya Sementara Tramrovers Dengan Cersei Putih Putih Pertama Sudah Demulai Peter Clark Kali Ini Kuasa Bola Mencoba Umpan Lambung Ke James Fowen Ada Kieron Morris Disitu Umpan Ke Kirby Ke Morris Kembali Morris Masih Kuasa Bola Masih Kieron Morris Tetapi Bisa Diantisipasi Tadi Oleh Sir Khin Pullback Kiri Dari Colchester United Ya Mungkin Kita Akan Coba Instruksikan Seperti Ini Dan Pasing Directness Ya Mungkin Slightly More Direct Jadi Pasing Pasing Jauh Atau Umpan Umpan Lambung Kita Akan Praktikan Di Laga Kali Ini Scott Davis Ke Black Tyler James Fowen Kuasa Bola Ke Otis Khan Otis Khan Masih Kuasa Bola Otis Khan Melebar Ada Morris Disitu Ke Jays Pering Nyakir B Ke Jays Pering Peter Clark Kenyakir Otis Khan James Fowen Ke Morris Mencumlahkan Tendangan Dari Luar Kotak Penalty Ruang Tembak Yang Sebenarnya Bisa Dimanfaatkan Lebih Baik Tadi Oleh Morris Tetapi Sayang Masih Tipis Tadi Tendangan Kerasnya Tendangan Luar Kotak Penalty Tiga Shooting Saro Target Sudah Dilesatkan Untuk Run Rovers Goal King Untuk Colchester Sudah Lakukan Bisa Dan Spas Oleh Peter Clark Tetapi Con One Hall Dapatkan Bola Umpan Lebih Dekat Ke Scott Davis Dan Ditangkap Saja Tadi Kuasa Bola Scott Davis Kali Langsung Kedepan Ada James Fowen Disitu Rotis Khan Melebar Kekiran Morris Morris Masih Kuasa Bola Morris Mencoba Tendangan Dari Luar Kotak Penalty Lagi-lagi Tidak Berhasil Tari Dan Secara Positioning Tran Merovers Cukup Unggul 57 43 Kita Mungkin Ya Mungkin Hit Early Cross Dan Short Insight Akan Kita Atau Mungkin Hit Early Cross Terlebih dahulu Kita Kita Akan Coba Praktikan Di Laga Kali Ini Kita Coba Terapkan Dan Tron Untuk Tram Rovers Otis Khan Kuasa Bola Ke Chase Pering Ke Belakang Ke Nelson Nelson Melebar Ada Morris Disitu Morris Ke Otis Khan Ke Kirby Kumpan Robosan Black Tyler Kendangannya Bisa Ditangkap Sangat Disayangkan Tadi Harus Bisa Lebih Baik Lagi Tadi Finishing Dari Corey Black Tyler Morris Kuasa Bola Otis Khan Chase Pering Mencoba Lokon Crossing Ada Corey Black Tyler Bisa Dari Spasih C Dari Chase Pering Kir Melebar Sebelah Kanan Ada Mbu Yamba Kumpan Ketengah Bisa Diblok Otis Khan Dapatkan Bola Otis Khan Crossing Ada Morris Disitu Sendirian Corey Black Tyler Tendang Bisa Diblok Oleh Hayes Tadi Dan Troll Untuk Tram Rovers Terisisa 10 Menit Di Pertandingan Bawak Kedua Lagantara Colchester United Menghadapi Tram Rovers Kita Akan Kembalikan Work Work Into Box Di Kesempatan Kali Ini 1 Menit Aman Waktu Diberikan Oleh Wasit Di Bawak Pertama Dan Berat Sudah Pertandingan Bawak Pertama Sejauh Ini Kita Tertahan Kosong Kosong Atas Colchester United Kita Langsung Kedressing Untuk Melakukan Peptalk Dan Saya Akan Coba Pump Fish Dan Sesuaikan Dengan Asisten Rekomendasi Dan Kita Langsung Mulai Saja Pertandingan Bapak Kedua Lagantara Colchester United Menghadapi Tram Rovers Kedudukan Masih Kosong Kosong Sejauh Ini Eastman Mencoba Langsung Kedepan Bisa Di Antisipasi Oleh Peter Clark Kirby Ke Otis Han Otis Han Melebar Ke Corey Bilek Tyler Bilek Tyler Mencoba Lakukan Crossing James Falkan Disitu Sudulanya Masih Off Target Tadi Kita Akan Coba Tempo Kita Naikkan Di Kesemaran Kali Ini Supaya Lebih Cepat Ketika Colchester Melakukan Transisi Dari Menyerang Ke Bertahan Kita Bisa Memanfaatkan Ruang Ruang Kosong Di Lini Pertahanan Colchester Jadi Kita Naikkan Temponya Nyak Kirby James Faring Nyak Kirby Kembali Ngumpan Labung Ada Bu Yamba Disitu Ada Ruang Tembak Bu Yamba Mencoba Lakukan Tendangan Bisa Ditangkap Oleh Gergen Keeper Dari Colchester United Masih Kosong Kosong Hijau Ini Dan Tron Colchester Coen Hall Mencoba Lakukan Crossing Untung Terlalu Jauh Tari Noble Umpan Ada Brown Disitu Untung Bisa Diantisipasi Lainnya Kirby Tadi Tendangannya Bu Yamba Mencoba Langsung Kedepan Saja Tadi Dan Ada Korner Kek Untuk Tron Rovers Antiskan Akan Ambil Dikis Maran Kali Ini Sudah Lakukan Bisa Diantisipasi Sayang Noble Dapatkan Bola Membangun Serangan Balik Kali Ini Colchester United Masih Noble Mencoba Lakukan Tendangan Bisa Diblog Morris Langsung Clear Saja Tadi Dan Throw In Untuk Colchester United Brown Kali Ini Ke Noble Umpan Ketengah Kosong Sekali Tidak Siapa Siapa Disana Lebsail Highest Kali Ini Highest Kuasa Bola Masih Gorok Penalti Umpan Bisa Dari Spesial Peter Clark Lebsail Dapatkan Bola Kali Ini Brown Noble Ke Ya Ot Ada Ruang Umpan Rebosan Bisa Ditangkap Oleh Scott Davis Nelson Kali Ini Kuasa Bola Sid Nelson Melebar Morris Kali Kieron Morris Masih Morris Kuasa Bola Ke Nia Kirby Black Tyler Kirby Black Tyler Corey Black Tyler Masih Corey Black Tyler Finishing Lagi-lagi Menjadi Masalah Bagi Kita Dan Traun Untuk Tran Prover Sekali Ini Manny Monese Bisa Di Antisipasi Traun Yang Sangat Disayangkan Sekali Untuk Ada Kirby Mejar Bola Dapatkan Bola Kirby Ke J Sparing Otis Han Melebar Ke Manny Monese Manny Bisa Dihantisipasi Untuk Ada Black Tyler Manny Monese Dapatkan Bola Memasuk Torak Penalti Manny Kini Kirby Bisa Dipotong Sayang Manny Tadi Sid Nelson Mengajar Bola Dapatkan Bola Nelson Masih Nelson Ke Chase Pering Untung Masih Bisa Dikejar Bola Tadi Ke Chase Pering Kirby Umpan ke James Falcon Otis Khan Melebar ada Mbu Yamba disitu Mbu Yamba Crossing ada James Falcon Sundulan dan James Falcon Berhasil membobol ke wongkol Chester United Lewat crossing dari Xavier Mbu Yamba Pemain yang datang dengan status pinjaman Dari Chelsea ini Berhasil memberikan kontribusi Instant Di debut pertamanya bersama Tramrovers lewat Asisnya tadi dan Sundulan dari James Falcon Begitu luar biasa 1-0 kita Unggul sementara ini Berkat gol dari James Falcon Eastman kali ini kuasa bola Umpan ke Bell Brown Noble kali ini Ke belakang ada Lebsail disitu Eastman mencoba langsung Umpan lambung ke depan Harus berhati-hati Untung bisa ditangkap tadi oleh Scott Davis Bola udara Dari pemain Colchester United Langsung ke depan saya tadi Ada Morris Kieron Morris Kieron Morris Masih kuasa bola Melebar Ada Black Tyler Mengajar bola Dapatkan bola Corey Black Tyler Black Tyler Umpan ke Nyakirby Umpan ke James Falcon Dapatkan bola James Ke Corey Black Tyler Ada ruang tembak Tetapi tembakan Dari Corey Black Tyler Lagi-lagi bisa ditangkap Dengan mudah Tadi oleh Keeper dari Colchester United Corner kick Dan sundulan Kesalahan Antisipasi dari Scott Davis Membuat Tom Eastman Bisa mendapatkan bola Dan melakukan Sundulan tadi Dan goal Satu-satu Colchester United Menyamakan kedudukan Smith Sundulannya bisa diantisipasi Tetap disalah Scott Davis Tetapi Ya Ada Eastman disitu Dan Dengan mudahnya Membobol gawang Tram Rovers Pendudukan berubah Satu-satu saat ini Nelson Ke James Pering Nyakirby Kuase bola Lebar ada Corey Black Tyler Disitu Black Tyler Mudah-mudahan kita Bisa kembali unggul Nyakirby Kirby Ke James Pering Mumpan ke Manny Monese Mencoba lakukan Tendangan Manny Monese Berhasil Membuat Tram Rovers Kembali unggul 2-1 Ada Colchester United Tendangan yang Begitu keras Tadi dari Kaki kiri Manny Monese Umpan yang Begitu baik Dari Chase Pering Umpan dari sisi kanan Ke sisi kiri Dari Chase Pering Bisa dimanfaatkan oleh Manny Monese Untuk membuat Tram Rovers Kembali unggul Ya David Nagen Kita masukkan Menggadikan Otis Han Di kesembaran kali ini Tram Rovers Yang bisa diantisipasi Chase Pering Mengejar bola Dapatkan bola Chase Pering Ke Nyakirby Chase Pering Kembali Mumpan ke Kirby Chase Pering Mumpan lambung Ke sebelah kiri Ada Manny Monese Mumpan BJ Pering Kembali Manny Monese Kembali James Falkan Black Tyler Mencubu Placing bola Tetapi Masih tipis Saja tadi Empat peluang Kurang lebih Sudah diciptakan oleh Corey Black Tyler Tetapi Masih belum ada yang Bisa dikonversikan Menjadi goal Sangat disayangkan 15 menit Tersisa dipertandingkan Bahwa kedua Laga antara Colchester United Mada pitraan Rovers Kartu kuning pertama Di laga kali ini Diberikan untuk Klapsail Pemain dari Colchester Dan memasuki 5 menit terakhir Ya Kirby Dan Morris Kita gantikan Karena stamina Sudah mulai terkuras Kirby Kita gantikan Dengan Paul Lewis Dan Morris Mungkin Ya Woolery Kita masukkan Kayni Woolery Masuki Detik-detik Terakhir pertandingan Throw in Manny Monese Ke Nagen Manny Monese Kuasa bola Umpan ketengah James Fogon Dapatkan bola Paul Lewis Paul Lewis Melebar Ada Mbu Yamba Di situ Masuk ke korak penalti Sakfir Mbu Yamba Umpan ke Jays Pering Umpan ke Muleri Jays Pering Mencoba tendang Bisa di blok Sayang Sayang sekali tadi David Nagen Mencoba tendang Mencoba tendang akhir di laga kali ini stevenson kuasa bola melebar ke sebelah kanan untung terlalu deras tadi umpannya sehingga troon saja untuk trend rovers ya mungkin kita akan coba temu wasting dengan ya kita naikkan atau meningkatkan temu wasting ya di sisa waktu yang ada ini untuk menjaga keunggulan kita charlie julie ke menimonyte menimonyte mencoba empat labung penerimaan bola yang sampai dari charlie julie charlie julie masih kuasa bola Hai ya crossing-nya berhasil di-block dan berdua corner ke kontrol trend rovers di detik-detik terakhir pertandingan babak kedua kali ini corner kick david nagen akan ambil corner kick di kesemaran kali ini david nagen sudah lakukan bisa dan disipasi muleri mencuma mengejar bola dan pelanggaran dilakukan oleh kain muleri free kick saja untuk Colchester harus tetap fokus tentunya di sisa waktu yang ada Ron kali ini kuasnya bola Hai mencoba umpan terobosan dan nyak berakhir sudah laga antara Colchester United maafi trend rovers kita berhasil menang dengan skor 21 gol di cetak oleh James fauhan dan menemonyte sementara Colchester United gol di cetak oleh Eastman dan best performer kita di laga kali ini menimonyte berkat satu golnya luar biar sekali permainan dari menimonyte tiga poin kita bisa bawa pulang dari kandang Colchester United dan tentu Shafir Mbuyamba mencuri perhatian yang di debutnya bersama terang rovers berkat satu asis yang ia ciptakan di gol pertama dan Hai yang menopi match di laga tadi menemonyte selain ia berkontribusi dalam membangun serangan atau menciptakan peluang dan juga menciptakan gol yang menemonyte dia juga berkontribusi secara pertahanan Hai pertahanan bagaimana tekel Hai ya ke presentase keberhasilan tekelnya bahkan sampai 100% ya menimonyte Hai luar biar sekali pemain yang kita Hai posisikan sebagai fullback kiri Hai dan ya mungkin itu saya teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like comment dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton hai 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 jangan hai